Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sadang Fauzi MIM1905109 Disini saya akan menjelaskan mengenai produk yang telah saya buat Yaitu menggunakan bahasa si produk saya bernama Vortex Divider Calculator Seperti yang telah ditampilkan di layar ini Ini adalah codingannya Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas was praktik algoritma sistem telekomunikasi 2020 saat ini Langsung saja disini ada beberapa menu yang akan saya cari ataupun saya buat Yang pertama itu ada VIN Vout dan VIN R1 dan R2 Disini nama aplikasi ataupun program saya buat adalah Vortex Divider Calculator Yaitu sebuah produk yang untuk membantu perhitungan Pembagi tegangan dalam mata kuliah ataupun dunia elektronika Langsung saja Yang pertama kali dibuat ataupun disiapkan adalah library-nya Disini ada dua library yaitu include std.io dan include cont.io Include std.io ini adalah library yang digunakan untuk input dan output Yang artinya sintaksnya itu berisi fungsi-fungsi input dan output seperti print Kemudian scanner dan lain sebaginya Kemudian include cont.io itu adalah digunakan sebagai penampil antarmuka Penampil antarmuka sehingga dapat muncul ketika dirun dalam bentuk program di CMD Itu adalah fungsi dari cont.io Menampilkan antarmuka Kemudian yang kedua itu adalah in-mind Ini adalah main utama ataupun program utama yang kita tulis Ketika tidak ada ini maka semuanya tidak bisa berjalan In-mind itu berfungsi sebagai nilai pembalik Ataupun main fungsi utama yang bersifat divider Nah kemudian bawahnya itu adalah isi programnya Yang pertama kali dideklarasikan itu adalah Ada dua, ada tiga maaf Yang pertama itu pilihan In-pilihan bertipe data integer Kemudian char yaitu ulangi Variable ulangi sama dengan dia In-counter yaitu bertipe data integer sama dengan 0 Nah disini saya menggunakan perulangan 2 Artinya akan dicek pada akhir Compiler gitu ya Yaitu di bagian bawahnya Disini char ulangi Variable ulangi sama dengan dia Jadi ketika nanti di akhir Apakah ingin mengulangi jika jawabannya adalah Ya atau huruf Y Maka akan mengulanginya Di baris pilihan menu yang saya block ini ya Nah in-counter itu adalah untuk menghitung Seberapa banyak kita akan mengulangin Ataupun seberapa banyak kita telah mengulangi Perulangan program ini gitu Pertama kali yaitu kita tulis judul programnya Print Print itu untuk menampilkan Voltage Divider Calculator Itu adalah produk yang saya buat Namanya Kemudian kita tuliskan Do Tutup buka Kurang-kurawal Artinya Nanti ketika kita ingin mengulang Ataupun kita pencet ya Maka perulangan dimulai Dari Pilih menu di bawah ini Nah jika kita taruh di atas Dualnya di atas Nama judul program kita Maka Perulangannya Berawal dari Judul pemograman kita Tetapi saya lebih memilih untuk Perulangan dimulai dari Pilih menu di bawah ini Yang pertama kali langsung saja Print Pilih menu di bawah ini Ada dua menu yang saya cari Yaitu FitVo R1 dan R2 Kemudian Jika sudah ditampilkan di layar Ataupun Ditampilkan di program Ini Menunya Kemudian Print Masukkan pilihan Anda Nanti disini kita akan mengetik pilihan kita Yaitu Angka 1 Ataupun Angka 2 Artinya Jika kita milih angka 1 Maka menu yang muncul adalah FitVo Kemudian di dalam angka 2 Maka yang muncul adalah Menu FitR1 dan R2 Disini Scan Yaitu untuk Meng-scanner Ataupun Meng-input Secara manual Menggunakan keyboard Dan disini adalah Petik Tanda petik 2 Di dalam Tanda petik 2 ada P%D Itu yang digunakan untuk Deklarasi Ataupun Menampilkan Pilihan kita Berupa angka Ya nantinya disini akan Akan terkoneksi Dengan Variable Pilihan Yang telah kita Deklarasikan di atas Misalnya jika Scan Misalnya kita masukkan menu Misalkan kita masukkan Angka 1 Maka Variable pilihan itu Bernilai Angka 1 Angka 1 Yaitu Muncul Menampilkan Menu Fin V-Out Oleh karena itu Saya menggunakan Switch Dan Switch Case Yaitu untuk Pemilihan programnya Akan dapat dipilih Switch Yaitu Untuk Pemilihan Pemilihan Menu Yang kita akan Pilih gitu ya Switch Dalam kurung Variable pilihan Misalnya Angka 2 Ini misalnya angka 1 Pilihannya Variable pilihan Berangka 1 Berarti Apa namanya Bernilai 1 Maka aku Memunculkan Case 1 Yaitu Menu Fin V-Out Nah jadi seperti itu Ini adalah fungsi dari Case dan Switch Switch dan Case Nah ini untuk Case sendiri Itu adalah sebagai Pilihan kita ya Ataupun program Wadah program Yang telah kita buat Wadah ke 1 Itu adalah Menu Fin V-Out Wadah ke 2 Ataupun Case ke 2 Itu menu Fin R1 Dan R2 Ini sesuai dengan Yang di atas ya Pilihan Pilih menu Di bawah ini Jadi seperti itu Ini adalah fungsi dari Switch dan Case Nah di Switch Ini adalah Switch dan kurung Variable pilihan Terkoneksi dengan Scanner Ataupun input Tadi Kemudian Untuk Yang pertama kali Adalah Float Fin R1 Dan R2 Nah ini digunakan Untuk inputan Untuk inputan Bertipe data Desimal Float Kemudian Kita tampilkan Masukkan nilai V-In Kemudian kita Scanner Nah disini adalah Persen F Yaitu Persen Float Artinya Inputan bisa berupa Desimal gitu ya Yang terkoneksikan Di variable V-In Kemudian kita Tulis lagi Masukkan nilai R1 Kemudian scanner Yang terkoneksikan Di R1 Untuk R1 Kemudian masukkan nilai R2 Kemudian Kemudian tulis scanner Dan terkoneksikan Di R2 Ataupun R2 akan menyimpan Variable Masukkan nilai R2 Itu sendiri Kemudian kita tuliskan Rumus Yang pertamanya Kita dikartikan dulu Tipe datanya Yaitu float Kemudian V-out Nah ini adalah Menu variable Eh variable baru V-out Sama dengan Ini adalah rumus Dari menu V-out itu sendiri ya V-in Dikali R2 Dibagi R1 Ditambah R2 Ini adalah menu Mencari V-out Jika diketahui R1 dan R2 Kebetulan disini Atau V-outnya sendiri Yang diketahui adalah R1 dan R2 Sudah saya tentukan Sebenarnya Kemudian Setelah itu Print Tampilkan Maka V-out Itu adalah Sama dengan % .2f Itu adalah Artinya Akan menampilkan Angka Di belakang Koma Itu dua angka Misalnya 0,11 Itu ada dua angka Berarti di belakang koma Ada dua angka Kemudian Saya tulis V V itu adalah sebagai satuan Artinya Fold Kemudian Yang terkoneksikan oleh V-out itu sendiri Jadi seperti itu Setelah itu Setelah Sudah Menampilkan Menampilkan Menopin V-out Jadi Float V-out V-out Bertipe data Maaf Desimal Maksudnya V-out Bertipe data Desimal Yang ditampilkan Pada Hasil Maka V-out Sama dengan % .2f Yaitu Bernilai Dua angka Dua angka Di belakang Koma Jadi Seperti itu Untuk Pembatasannya Jika Misalnya Disini .4f Maka Hasilnya Adalah Di belakang Koma Di belakang Koma Itu ada Empat Angka Kemudian Kita Break Sebagai Pembatasnya Kita Stop Kemudian Ke Case 2 Yaitu Kita Deklasikan Dulu V-in V-in Dan V-out Ini Tidak Boleh Sama Dengan Atasnya Karena Nanti Bisa Programnya Error Gitu Ya Jadi Kita Harus Membedakan Harus Membedakan Kita Tulis Kita Tampilkan Masukkan V-in Kita Scan Yaitu Variable V-in Koma Dan V-in Artinya Terkoneksi Dengan Deklarasi Dari Variable Yang Telah Kita Tentukan Di Atasnya Yaitu Ini Float V-in Dan V-out Koma V-out Kemudian Kita Print lagi Masukkan V-out Kita Scan Menggunakan Scan F Dan V-out Yaitu Variable Yang telah Terkoneksikan Dengan Inputan Manual Setelah Setelah Ini Adalah Deklarasinya Karena Rumusnya Adalah V-out Dikali Seribu Maka Kita Deklarasikan Dulu Yang R11 Untuk R1 R1 Itu Bertipe Data Float Desimal Sama Dengan Serat Seribu Kemudian Kita Pakai Double Double Itu Untuk Lebih Besar Hampir Sama Dengan Float Tapi Nilainya Lebih Besar Kapasitas Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Kita Double R2 R22 Ataupun R2 Itu Sama Dengan Berarti Data Double Artinya Desimal Tetapi Bisa Menampung Yang Lebih Banyak Untuk Angka Angkanya Kemudian Komusin Adalah Ini Vout Dikali 1000 Dibagi Vin Dikurangi Vout Kemudian Kita Print Maka Nilai R1 Ini Sama Persen Dot 2 F Itu Digunakan Untuk Di Belakang Ada Dua Angka R1 Kemudian R2 Itu Adalah R2 Kita Koneksikan Langsung Saja Untuk Waktunya Sedang Habis Nah Kemudian Langsung Saja Print Nah Ini Adalah Perulangannya Yaitu Print Apakah Kamu Mau Mengulang Print Jawab Y Atau T Kita Scan Kita Scan Dulu Persencia Artinya Importan Beberapa Karakter Dan Terkoneksi Variable Ulangi Yang Di Atas Ini Car Ulangi Sama Dangan G Nah Itu Jika Y Maka Menuju Ke While Perulangan While Ulangi Sama Sama Dengan Y Maka Akan Diulangi Ke Bagian Di Bawah Do Ini Dari Sini Perulangannya Dimulai Kemudian Jika T Jika T Ataupun Tidak Maka Dia Akan Keluar Dari Perulangan Do W Ini Maka Menghasilkan Inputan Ataupun Outputan Perulangan Selesai Kamu Mengulangi Sebanyak Pasien I Itu Digunakan Untuk Perulangan Counter Nah Ini Untuk Perulangan Counter Diatas Counter Plus Nah Ini Adalah Perulangannya Ini Adalah Berkipatan Disana Kamu Mengulangi Sudah Mengulangi Dua Kali Maka Counter Itu Adalah Dua Satu Tambah Satu Maka Dua Gitu Ya Tergantung Banyaknya Kita Perulangan Pasien I Kali Nah Ini Adalah Kali Jadi Sebanyak Misalnya Kita Telah Melakukan Perulangan Sebanyak Dua Kali Maka Sebanyak Dua Kali Maka Kalau Misalnya Dua Kali Maka Nilai Counter Itu adalah Satu Tambah Satu Itu adalah Dua Yang Dikoneksikan Ataupun Terkoneksi Dengan Variable Counter Di Atas Yang Counter Plus Dan Di Atas Sama Dan Dan Jika Misalnya In Counter Sama Dengan Satu Maka Di Bawah Pun Di Counter Plus Plus Ini Adalah Satu Ditambah Sesuai dengan Perongan kita Jadi Tidak Tidak Dari Nol Jadi Misalnya Kita Semenyak Telah Melakukan Dua Kali Maka Yang Ditampilkan Adalah Satu Ditambah Dua Jadi Tiga Dan Seperti Itu Kurang Lebihnya Kemudian Kita Return Nol Artinya Tidak Ada Pembalikan Lagi Artinya Sudah Defile Akan Mengcompile Program Yang Ada Pada Di Bawah In Mind Utama Tersebut Ya Dan Jika Kita Run Maka Hasilnya Seperti Ini Tampilannya Voltage Divider Calculator Itu Sudah Judulnya Kemudian Misalnya Kita Pilih Angka Satu Maka Hasilnya Menampilkan Fin Vout Kita Tulis Misalnya 1,9 Kemudian R1 Nya Dua R3 Nya Dua Lima Maka Hasilnya Adalah 1,39 Apakah Kamu Akan Mengulang Ataupun Apakah Kamu Mau Mengulang Kalau Misalnya Ya Kita Tulis Y Maka Akan Mengulang Dari Pilihan Menu Di bawah Ini Misalnya Kita Tulis Angka 2 Lagi Itu Mena Kedua Fin R1 R2 Maka Misalkan Vbin Misalnya 9 Dan Vout Misalnya 2 Maka Hasilnya Adalah Nilai R100 R2 Nya Adalah 285 71 Volt Apakah Kamu Mengulang Jika Tidak Maka Tulis Huruf Tidak Ataupun Huruf T Maka Berapa Selesai Kamu Mengulangi Sebanyak Dua Kali Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maka